Di alur cerita anime Mayuiga ini, menceritakan tentang seorang rumbungan yang ingin memulai kehidupan dan segalanya dari awal. Di sebuah desa yang sangat tidak jelas asal-usulnya. Intinya, mereka bertahan hiduplah di desa itu. Apakah desa ini horror? Mematikan, apakah akan terjadinya kejadian main kelamin? Entahlah, karena semuanya akan dirangkum di alur cerita video ini. Tek-tek-tek, menceritakan tokoh utamanya yang bernama Mitsumune. Yang ialah seorang pemuda yang sekarang lagi ikutan perjalanan di sebuah bis. Yang usut punya usut, mempunyai tujuan pergi ke sebuah desa mistis misterius yang disebut desa Nanaki. Guna mencoba memulai kehidupan baru bersama dengan sahabatnya yang bernama Hayato. Plus para penumpang lainnya tentu mempunyai tujuan yang sama di desa tersebut. Dikarenakan kehidupan Mitsumune sekarang sedang tidak baik-baik saja. Yang salah satu penyebabnya adalah, Mitsumune berpura-pura menjadi saudara kembar Mitsumune yang sudah tiada. Dikarenakan ibu Mitsumune sangat trauma serta sangat menyayangi saudara Mitsumune tersebut. Bahkan karena saking sayangnya, ibu Mitsumune pun sampai tidak pernah ingat lagi dengan Mitsumune. Seakan Mitsumune lah yang tiada dan bukan saudara kembar Mitsumune. Lalu cerita beranjut dengan Mitsumune yang masih mengikuti perjalanan di bis ini. Yang utungan juga perjalanan bis ini masih belum menemukan kendala yang berarti. Bahkan dalam perjalanan ini, Mitsumune akhirnya juga mulai berteman dengan para penumpang lainnya. Seperti tiga wanita ini yang bernama Mai-Mai, Masaki, serta Layen. Hingga kendala pun akhirnya menimpa bis ini. Yang kendala ini disebabkan oleh ulah super bis yang bertikai dengan para penumpang bis. Dikarenakan super bis ini berusaha menceramahi mereka. Agar mereka membatalkan niat mereka pergi ke desa Nanakimura yang menurutnya tindakan percuma. Namun meski begitu, kendala ini utungan tidak jadi petaka. Karena perjalanan bis ini, utungan masih bisa diselamatkan. Kemudian setelah itu, bis ini pun memilih rehat sebentar di sebuah pemberhentian. Saat lagi rehat, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendedak mendatangi rumbungan Mitsumune. Yang ternyata juga, merupakan salah satu orang yang akan ikut menuju desa Nanakimura. Yang bernama Kuharun. Yang ternyata juga seorang yang sudah lama meneliti mengenai desa Nanakimura. Plus, orang yang sudah memberi informasi mengenai seperti apa desa Nanakimura. Kemudian ringkas saja. Setelah beberapa percakapan, Kuharun pun akhirnya memilih gabung dengan rumbungan Mitsumune. Lalu selanjutnya, telah lama setelah itu, perjalanan bis pun kembali dilanjutkan. Hingga di saat mereka sudah tidak jauh lagi dari lokasi desa Nanakimura, tiba-tiba ada kejadian mistis yang membuat bis jadi tidak bisa bergerak lagi alias terjebak. Kemudian karena hal ini, rumbungan Mitsumune akhirnya memilih pilihan yang mereka setujui bersama. Yaitu dengan menyerahkan semua uang mereka kepada supir bis. Dengan tujuan agar supir bis bisa pulang sendiri serta mendapat ganti rugi atas perjalanan ini. Lalu sehabis hal tersebut, Kuharun pun memilih langsung memilih memandu rumbungan Mitsumune menuju desa Nanakimura. Selama perjalanan, rumbungan Mitsumune menemui beberapa keanehan dalam perjalanan ini. Salah satunya adalah mengandai mereka menemui sebuah jejak kaki besar yang benar-benar bikin mereka ngeri. Karena mereka menganggap kalau jejak kaki tersebut adalah jejak kaki beruang buas. Namun meski begitu, rumbungan Mitsumune dengan dipandu oleh Kuharun akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. Plus akhirnya juga sampai di desa Nanakimura. Sehabis mereka tiba, rumbungan Mitsumune menemui memeriksa penghuni desa. Yang tadi sangka, hanya berujung dengan keanehan karena tidak ada satupun orang yang menghuni desa ini. Kemudian karena mereka tidak menemukan penghuni desa, rumbungan Mitsumune memilih menjelajahi desa agar bisa mencari informasi mengenai desa ini. Serta mengenai jawaban, para penghuni desa yang hilang entah kemana. Lalu saat menjelajahi, Mitsumune pun diajak oleh Mai-Mai dan sahabatnya untuk menemannya pergi menjelajahi desa. Sampai di waktu Mitsumune lagi berduaan dengan Mai-Mai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Superbeast. Yang ternyata juga berlihat gabung dalam rumbungan Mitsumune. Dan karena hal tersebut, Superbeast itu pun akhirnya benar-benar gabung dalam rumbungan Mitsumune. Walaupun tidak semua orang dari rumbungan Mitsumune menerimanya. Kemudian setelah itu, cerita beranjut dengan Mitsumune yang kali ini lagi ngobrol dengan beberapa orang dari rumbungannya mengenai desa Nanakimura. Di tengah obrolan, tiba-tiba beberapa dari rumbungan Mitsumune yang dipandu oleh seorang pria yang bernama Palkana, mendedak-mendedangi serta mengabarkan mereka. Mengenai Masaki dan suatu orang dari rumbungan yang bernama Yutsun yang ternyata mendedak hilang. Dan karena kabar Palkana tersebut, rumbungan Mitsumune akhirnya memilih melakukan pencarian terhadap Masaki dan Yutsun. Yang untunglah, pencarian ini pun berakhir dengan ditemukannya Masaki. Sementara dengan Yutsun masih belum diketahui keberadaannya. Lalu karena Yutsun tak kunjung ditemukan, rumbungan Mitsumune memilih mencari informasi mengenai Yutsun. Dikarenakan ada yang melihat Yutsun terakhir kali bersama dengan Masaki di saat rumbungan Mitsumune melakukannya. Mereka pun sangat kebingungan dengan penjelasan Masaki yang menurut mereka banyak kejanggalan. Salah satunya adalah mengenai Yutsun yang menurut Masaki tiba-tiba berlari dan akhirnya hilang dari pandangan Masaki. Yang apasnya, malah terpisah dengan Yutsun. Tepat saat Yutsun, lagi memeriksa sesuatu yang sangat tidak dijelaskan oleh Yutsun. Kemudian, intinya karena penjelasan Masaki bisa disimpulkan tidak bisa membantu, serta sedikit menyeremkan, beberapa rumbungan Mitsumune jadi ada yang berniat untuk cabut dari desa ini. Karena mereka tidak ingin membahayakan keselamatan mereka di desa yang tidak tahu kejelasannya ini. Akan tetapi, walau ada yang niat begitu, mereka pun juga tidak bisa apa-apa. Karena mereka pun pada akhirnya memilih mengikuti saran dari Palkana. Dan rumbungan Mitsumune yang lainnya, agar menunda dulu niat tersebut, dikarenakan kondisinya sekarang juga masih belum aman. Lalu berikutnya, sebagian besar rumbungan Mitsumune memilih mencari makanan, serta memasak makanan untuk mereka makan. Sementara sebagian kecil rumbungan memilih ikut Palkana melanjutkan pencarian terhadap Yutsun. Kemudian selanjutnya, di saat kondisi sudah mulai tenang ada terjadi kejadian mengejutkan, yang dilakukan oleh seorang pemuda rumbungan Mitsumune yang bisa kita sebut, dengan sesaki, mendedak ingin membunuh salah satu anggota rumbungan, yang bernama Jack. Dikarenakan Jack, terus menghina dirinya. Dan buntut kejadian ini, Jack yang ternyata juga merupakan mantan kriminal, akhirnya juga terpaksa digurung di sebuah ruang bawah tanah, dengan tujuan, agar rumbungan Mitsumune yang ketakutan dengan Jack bisa lebih tenang. Lalu di malam harinya, saat Mitsumune lagi bersama dengan Mai-Mai dan seorang rumbungan Mitsumune, yang disebut Fom, tiba-tiba Fom mendedak mengamuk karena tersinggung, dengan perkataan Mitsumune yang dianggapnya membela Jack, yang menurutnya, sudah jelas-jelas tidak bisa ditoleransi. Dan akibat amukan Fom, Mitsumune yang kebetulan juga lagi berada terjauh dari sungai, akhirnya terjatuh ke sungai bersama dengan Fom, yang terus meluapkan kekesalannya terhadap Mitsumune, hingga amukan Fom, untunglah berhasil dihentikan oleh Mitsumune. Lalu telah masalah itu, tiba-tiba Mitsumune dan Mai-Mai dikagetkan dengan penapakan sekilas tubuh seseorang, yang hanya terbawa arus sungai. Dan berbekal penapakan tadi, Mitsumune dan rumbungannya pun memilih melakukan pencarian terhadap tubuh tersebut, dikarenakan mereka meyakini, kalau tubuh tersebut adalah Yotsun. Hingga pencarian ini pun kembali berujung dengan kebuntuan. Hingga pencarian ini, akhirnya dihentikan oleh keadaan yang sudah malam, serta mulai membahayakan apalagi ditambah ada suara auman besar yang sangat mengerikan. Yang tidak menentu kemungkinan adalah binatang buas. Kemudian cerita beranjut, dengan Mitsumune kali ini lagi diskusi dengan rumbungannya. Dan hasil diskusi ini pun, akhirnya berujung dengan sebagian besar rumbungan Mitsumune, termasuk Mai-Mai dan Hayato, dengan dipandu oleh seorang pemuda yang bernama Mikage. Akhirnya memutuskan bersiap segera pergi dari desa ini. Sementara dengan Mitsumune, Masake, Koharu, Superbeast, dan rumbungan lainnya, termasuk Malakana memilih tidak pergi dari desa ini. Lalu pada sebagianya, BKG dan rumbungannya pun akhirnya berangkat memulai langkah mereka pergi dari desa, dan tidak terasa, malam pun kembali tiba. Dan sekarang, Mitsumune lagi melakukan aktivitasnya, bersama dengan lain. Kemudian di saat keadaan masih tenang, tiba-tiba ketenangan mereka dipecahkan oleh rumbungan BKG. Yang ternyata mendadak kembali dikarenakan mereka, ternyata tidak kunjung berhasil menemukan jalan keluar. Selain itu, Mitsumune juga dapat informasi dari Mikage, mengenai Sasaki, yang ternyata sudah berhasil cabut dari kurungannya. Karena di perjalanan tadi, mereka ternyata bertemu dengan Sasaki. Kemudian setelah itu, rumbungan Mitsumune pun memilih mencek Sasaki, yang ternyata sudah kabur. Karena Sasaki, napaknya sudah dibebaskan oleh seseorang, yang pasti masih misteri. Lalu setelah pengecekan Sasaki, Mitsumune dan rumbungannya pun langsung diskusi satu sama lain. Salah satunya, Mangane Jack, yang ternyata hilang dalam perjalanan. Rumbungan BKG tadi, karena akibat dikejar oleh Sasaki, plus Mangane Maemai, yang melihat penampakan Mitsumune yang berukuran Titan, yang berada di sebuah terowongan kereta terbangkalai. Serta Sang Sopirbis, yang melihat penampakan putrinya di sebuah hutan di sekitar desa. Dan diskusi ini, Sanga malah hanya membuat pertikaian antara pihak Mikage dan pihak lainnya. Apalagi hal ini diperparah, dengan Mikage dan para orang yang setuju dangannya, yang malah mencurigai Mitsumune sebagai pelaku, yang sudah membebaskan Sasaki. Dikarenakan Maemai, melihat Mitsumune yang berada di terowongan tersebut. Dan kecurigaan itu pun, langsung berusaha dibantah oleh Maemai yang tanpa pikir panjang, langsung membela Mitsumune. Namun walau sudah dibela, pihak Mikage pun sayangnya masih menaruh curiga. Kepada Mitsumune yang akhirnya juga berujung, bikin mereka jadi menyandara Mitsumune. Dengan maksud, agar mereka bisa mengintrogasi Mitsumune. Hingga rencana ini, akhirnya juga berujung dengan kegagalan. Dikarenakan Mitsumune, akhirnya sukses dibebaskan oleh Masaki yang nampaknya sudah menaruh curiga terhadap pihak Mikage. Lalu setelah Misaki sukses, Mitsumune dan Masaki kali ini, harus teribat keje-kejaran dengan sosok yang benar-benar jadi mimpi buruk bagi Mitsumune. Yaitu kemunculan sosok saudara kembarnya, yang seakan menyatu dengan benda kesayangannya, yaitu sebuah boneka finguin. Tetapi, ada yang sedikit aneh dengan sosok tersebut. Dikarenakan yang dapat melihat sosok itu, kelihatannya cuma Mitsumune. Sementara Masaki, kelihatannya tidak dapat melihat sosok itu. Karena Masaki, terlihat kebingungan dengan tindakan Mitsumune yang terus berlari tanpa henti. Hingga bikin Mitsumune jadi terluka. Dan terpaksa harus dibantu oleh Masaki. Kemudian karena dirasa kondisi sudah mulai tenang, Masaki pun memilih membawa Mitsumune ke sebuah stasiun kereta agar bisa beristirahat. Hingga mereka pun menyelidiki terowongan kereta, yang menurut Masaki dapat membantu Mitsumune keluar dari desa. Namun penyelidikan ini pun seangga malah berujung dengan kegagalan. Dikarenakan Mitsumune, seangga kembali ditemui oleh sosok sebelumnya, yang kali ini juga menyerang karena Mitsumune kali ini berusaha menyakiti sosok itu. Sementara dengan Masaki, tetap bisa melanjutkan penyelidikan. Dikarenakan Masaki seperti yang dijelaskan sebelumnya, nampaknya memang tidak bisa melihat ataupun diserang oleh sosok tersebut. Kemudian setelah Mitsumune gagal, ia pun memilih segera pergi dari terowongan. Hingga mereka, akhirnya bertemu dengan Hayato ternyata lagi melakukan pencarian terhadap Mitsumune dan Masaki. Kemudian habis Mitsumune ditemukan, PKG pun memilih meminta maaf kepada Mitsumune. Kemudian setelah itu, Mitsumune langsung diajak bicara oleh Falkana, Koharu, Mikage, dan yang lainnya. Mengandai Masaki sampai Mitsumune memilih mengasih tahu mereka, mengandai Masaki yang mampu melewati sosok tersebut. Kemudian ringkas saja, setelah lumayan lama teribat pembicaraan, Mitsumune memilih segera beristirahat. Lalu saat Mitsumune lagi beristirahat, tiba-tiba Layen dan satu rubungan Mitsumune yang bernama Naanko, mendedak mengganggu Mitsumune, serta mengasih tahu dia mengandai Masaki yang lagi diinterugasi oleh yang lainnya. Dikarenakan, ada penemuan mengandai Masaki yang sudah lama menghilang, dan menutup kemungkinan, sudah tiada. Dan dicurigai bahwa sosok Masaki saat ini adalah sosok mistis, yang tak menutup kemungkinan juga, merupakan adalah sosok yang menjebak mereka. Apalagi hal ini juga, diperkuat Masaki yang mampu melewati sosok Mitsumune. Dan hal ini pun, langsung direspon Mitsumune yang mendatangi tempat Masaki, serta membantu Masaki, dan tindakan Mitsumune akhirnya direspon Masaki yang langsung menjelaskan kepada semuanya, mengenai tuduhan mereka yang tidak benar. Dikarenakan dia memang sengaja menghilang, serta tidak kembali dari keluarganya, karena dia ingin mencari anggota keluarganya yang bernama Reiji, yang berada di desa ini, dikarenakan dia terpisah dengan Reiji saat menjelejahi desa ini, yang pada akhirnya membuat dia bisa keluar dari desa, sementara dengan Reiji, sayangnya tidak. Dan hal ini juga menjawab bahwa Masaki adalah sosok hidup, dan bukan hantu. Selain itu, mereka juga dapat jawaban dari Masaki, mengenai dirinya, yang memang tidak bisa melihat sosok mengerikan, yang seperti pernah dilihat oleh Mitsumune dan beberapa rombongan lainnya, yang ternyata juga, pernah mengalami hal yang sama dengan Mitsumune. Dapat disimpulkan juga, bahwa Masaki kelihatannya juga tahu, mengenai cara keluar dari desa, tetapi apadaya, Masaki tidak bisa menjelaskan semuanya, secara detail, sebab dia keluar saja, berdasarkan petunjuk yang ditulis oleh Reiji di sebuah batu, yang akhirnya, bisa membuat dia keluar dengan cepat. Selain itu disimpulkan, bahwa desa Nanakimura bisa lebih dari satu, karena mengingat Reiji, yang tidak bisa ditemukan di desa ini. Lalu, walau Masaki sudah berusaha menjelaskan semuanya, akan tetapi, karena banyak hal yang meragukan, salah satunya adalah, mengenai Masaki yang tidak bisa menjelaskan jalan keluar desa. Rumbungan Mitsumune pun, akhirnya mulai kembali mencerigai Masaki, hingga keadaannya awalnya sudah mulai tenang, sekarang mendadak tegang lagi. Hingga ketegangan ini pun, akhirnya dipecah oleh kedatangan Super Beast dan yang lainnya, tanpa basi-basi, langsung utwe ke sini, serta membawa Masaki dan Mitsumune, yang sangat memegang erat tangan Masaki, sampai membuat mereka, jadi ikut bis itu. Kemudian bis ini pun, akhirnya berangkat menuju hutan. Lalu selain Mitsumune dan Masaki, ternyata Hayato juga ikut bis tersebut, tepatnya dia nebeng di luar bis. Dan ringkasnya, setelah beberapa saat bis ini berjalan, Super Beast ini pun memilih berhenti di sebuah hutan. Serta tanpa basi-basi, langsung meminta Masaki agar membantunya bertemu dengan arwah putrinya, yang sudah meninggal di hutan ini, disebabkan dia beranggapan jika Masaki memang roh, maka pasti tidak menutup kemungkinan, dia bisa berinteraksi atau bahkan memanggil roh lain. Selain itu, alasan lainnya adalah, dia juga pernah melihat penampakan arwah putrinya di hutan sekitar desa. Dan permintaan Super Beast ini pun, hanya dirispun bingung oleh Masaki, karena Masaki, ya memang masih belum mati. Kemudian selanjutnya, Mitsumune, Hayato, Masaki, dan Super Beast pun memilih berinteraksi satu sama lain. Dan Hayato, juga berusaha memberi pencerahan kepada Super Beast, bahwa sosok yang dilihat oleh sang Super Beast, bukanlah roh putrinya, melainkan roh desa yang suka menakuti orang di desa ini. khususnya orang yang memiliki trauma masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Lalu di waktu Mitsumune masih berinteraksi dengan Super Beast, Masaki dan Hayato ada beberapa perkataan Masaki mengenai terowongan kereta yang dulu, yang benar-benar bikin penasaran. Karena mereka, Masaki saja tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai isi dari terowongan tersebut. Sampai bikin sang Super Beast, ikut penasaran, serta langsung memilih mengendari bisnya menuju terowongan tersebut. Jangan sambil diganggu oleh sosok yang hanya bisa dilihat oleh Mitsumune, dan sosok yang hanya bisa dilihat oleh Hayato. Sampai Super Beast, akhirnya memilih mengatikan bisnya tepat sebelum mencapai ujung terowongan. Dikarenakan arwah putrinya, tanpa bisa dilihat oleh Mitsumune dan yang lainnya, ternyata sudah berada di dalam bisnya. Lalu ceritanya pun beranjut, dengan Mitsumune, Masaki dan Hayato pun memilih menjadi jahit wilayah yang berada di ujung terowongan. Guna berusaha menemukan petunjuk Reiji, karena Masaki ternyata masih ingat mengenai lokasi petunjuk yang dituliskan oleh Reiji. Sementara dengan Super Beast, tak ikut dengan mereka, karena dia sudah lebih dulu pergi mengikuti sosok arwah putrinya. Sampai mereka pun, akhirnya menemukan sosok Reiji yang bertuliskan kepada Masaki, jika kau ingin pergi, ikhlaskan Nanaki. Dan pesan ini pun, seangat tidak begitu dimengerti oleh Mitsumune dan yang lainnya. Bahkan Masaki masih belum paham, khususnya kata Nanaki yang benar-benar bikin pusing mereka. Kemudian ringkasnya, karena mereka juga tidak tahu arti petunjuk itu, mereka pun memilih menyelidiki sebuah desa yang berada di wilayah ini. Hingga Masaki pun akhirnya memilih berpisah dengan Mitsuhu dan Hayato. Dengan membohongi mereka, dengan bilang ingin pipis sebentar, dikarenakan dia ingin mencari Reiji sendiri, serta tidak ingin melibatkan Mitsuhu dan Hayato. Sementara dengan Mitsuhu dan Hayato, akhirnya memeriksa sebuah bangunan. Sampai mereka pun akhirnya teribat pembicaraan yang berujung Mitsuhu dapat kejelasan dari Hayato. Mengenai Hayato yang ternyata tidak pernah menganggap dia sebagai sahabat, melainkan hanya menganggapnya sebagai boneka yang bisa diperintah. Dan hal ini pun berujung Mitsuhu yang bertengkar dengan Hayato, serta langsung pergi meninggalkan Hayato. Lalu sehabis Mitsuhu melakukan hal itu, dia pun langsung melakukan pencarian terhadap Masaki, yang masih belum kembali. Sampai dia menemukan sebuah aksesoris Masaki, serta ketemu dengan pelakana, yang ternyata juga lagi mencari seseorang yang telah lain adalah Sasaki. Hingga mereka diserang oleh para sosok desa Nanaki ini. Namun meski begitu, sosok Mitsuhu kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya, yang buas karena Mitsuhu kali ini, terlihat lebih bersahabat. Dan karena dirasa tak berbahaya, Mitsuhu pun sampai berupaya menolong sosok miliknya, yang lagi mau jatuh ke jurang. Yang siapa sangka, tindakan Mitsuhu ini malah bikin sosok miliknya, jadi mendetangi serta mengikutinya. Seakan ingin membantu Mitsuhu, sampai membuat Mitsuhu secara tersadar mulai pingsan. Dan benar saja, dalam keadaan pingsan inilah, Mitsuhu pun akhirnya berhasil keluar dari desa Nanaki Mura. Selain itu, dia pun untungnya sukses diselamatkan oleh seorang pria tua, yang juga langsung membawa dia ke rumah sakit. Lalu cerita beranjut, pada esok paginya, yang dimana Mitsuhu pun sekarang sudah sadar. Sehabis Mitsuhu sadar, Mitsuhu pun langsung dipeluk ayahnya, yang ternyata sudah lama menunggu sadarnya Mitsuhu. Kemudian setelah itu, Mitsuhu pun langsung teribat interaksi dengan ayahnya, yang ternyata mengasih tahu Mitsuhu, bahwa ibunya sebenarnya sangat tahu, dan sadar bahwa anaknya yang diasuhnya sekarang, bukanlah saudara kembar Mitsuhu, melainkan Mitsuhu sendiri. Namun meski begitu, untuk mengurangi tekanan pikirannya, dia pun terpaksa menolak semua fakta yang ada. Selain itu, ayahnya juga meminta maaf atas semua ketidakmampuannya membantu Mitsuhu. Lalu di samping semua hal tadi, Mitsuhu juga dapat informasi dari pria tua yang sudah menolong Mitsuhu, dan Mitsuhu pun juga dapat sebuah surat dari ayahnya, yang merupakan surat pemberian orang tua tersebut, guna ketemu dengan orang itu. Dan singkatnya, berbekal isi surat itu, Mitsuhu pun akhirnya ketemu dengan orang yang juga pernah diselamatkan oleh pria tua yang dicarinya, yang ternyata adalah Yutsun, yang sudah lama dicari oleh rumbungan Mitsuhu. Lalu setelah itu, Mitsuhu dan Yutsun langsung teribat interaksi, hingga Mitsuhu dapat penjelasan dari Yutsun, mengenai dirinya yang berurusan dengan Nanaki, plus Nanaki itu sendiri, yang intinya Nanaki adalah sosok desa Nanaki Mora, yang merupakan perujutan dari ingatan yang paling diingat oleh seseorang yang tentunya juga, hanya bisa dilihat oleh orang yang memikirkan hal itu. Paham gak sih? Kemudian cerita dilanjutkan, dengan Mitsuhu dan Yutsun yang memilih segera mendatangi kediaman sang pria tua, yang ternyata bernama Kamiyama. Kemudian orang ketiga pun langsung teribat pembicaraan satu sama lain, sampai Mitsuhu mengasih tahu keinginannya sama Yutsun dan Kamiyama, yang ingin kembali ke desa Nanaki Mora, guna membantu para rekannya khususnya Masaki dan Hayato, yang tentu masih terjebak di desa. Mengatahui keinginan Mitsuhu, Yutsun langsung berupaya mencegah Mitsuhu, sementara dengan Kamiyama, langsung memeriksa luka batin Mitsuhu, serta berbicara dengan Mitsuhu mengenai desa Nanaki Mora. Karena dia ternyata sudah lama meneliti desa tersebut, sampai ia juga pernah mengunjungi desa itu, serta melihat langsung sosok Nanakinya. Karena dia ternyata juga mempunyai ingatan tersebut yang dimana sosok Nanakinya, akhirnya juga dilenyapkan oleh Kamiyama, kemungkinan dengan cara melupakan secara penuh ingatannya yang berhubungan dengan Nanakinya. Selain itu, Mitsuhu juga dapat menjelaskan mengenai kesekuensi yang akan diterima, apabila sampai melupakan Nanakinya. Yang ngerinya, berujung dengan orang yang menghilangkan Nanaki tersebut, jadi menua lebih cepat, dibandingkan dengan manusia pada umumnya, dikarenakan dia sudah menghilangkan Nanakinya, yang merupakan bagian dari jiwanya, serta membuat orang itu, jadi bisa keluar dari desa Nanaki Mora, plus tidak bisa kembali lagi ke desa tersebut. Ringkasnya, karena Mitsuhu napaka juga sangat ingin kembali ke desa Nanaki Mora, Kamiyama dengan ditemani oleh Yotsun, memilih mengantarkan Mitsuhu ke desa Nanaki Mora. Di tengah perjalanan, Mitsuhu pun dapat menjelaskan dari Yotsun, dan Kamiyama mengenai cara keluar dari desa Nanaki Mora, yang ternyata, adalah caranya dia harus menerima Nanakinya, serta bersatu dengan yang Nanakinya. Lalu setelah itu, terasa mereka pun akhirnya tiba di wilayah di desa Nanaki Mora, yang anehnya, tidak bisa dilihat oleh Mitsuhu. Dikarenakan Mitsuhu sekarang, sudah mulai menerima semua ingatan kelamnya, dan sekarang, dan nampaknya, Mitsuhu masih belum memiliki ingatan yang bisa membuat dia kembali ke desa itu. Mengetahui hal tersebut, Mitsuhu pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan tindakan Mitsuhu pun, langsung direspon oleh Yotsun yang langsung mengajak Mitsuhu pulang. Lalu telama setelah itu, tiba-tiba Mitsuhu dan Yotsun, mendedak dikejutkan dengan kedatangan Super Beast, yang mendedak keluar dari sunyinya hutan. Dan hal ini pun, langsung membuat Mitsuhu dan Yotsun langsung mengecek bus tersebut. Wuna berinteraksi dengan sang Super Beast, yang ternyata lagi bersama dengan nanakinya, yang ternyata bisa dilihat oleh Mitsuhu dan Yotsun, yaitu sosok putri kecil sang Supir. Selain itu, Mitsuhu dan Yotsun juga dapat penjelasan dari nanaki kecil ini, bahwa Reiji bukanlah manusia, melainkan dia sebenarnya juga adalah seorang nanaki. Dan penjelasan ini pun, pada mulanya mau dibantah oleh Mitsuhu, namun mengingat yang ia juga tidak tahu pasti, mengenai siapa sebenarnya Reiji. Mitsuhu pun menerima saja dulu penjelasan itu. Kemudian cerita beranjut, dengan sang nanaki kecil yang memilih mengucapkan salam perpisahan kepada sang Super Beast, dikarenakan dia sekarang, harus segera bersatu dengan Super Beast. Dan oleh karena hal itu, sang nanaki kecil pun jadinya menghilang. Selain itu, Mitsuhu juga dapat tambahan penjelasan dari Kamiyama, melalui komunikasi, bahwa Reiji tak menutup kemungkinan adalah memang seorang nanaki. Lalu karena penjelasan kamiyama, Mitsuhu pun langsung sudih mendengarnya, karena kasihan dengan Masaki yang sudah lama mencari Reiji, serta ketidakmampuannya, kembali ke desa nanaki murah. Dan kelakuan Mitsuhu pun, langsung direspon sang supir yang langsung berniat membantu Mitsuhu, kembali ke desa nanaki murah. Yang utunglah berujung dengan Mitsuhu, yang tak disangka bisa kembali ke desa nanaki murah. Hingga ketemu serta menolong Masaki, yang lagi dikejar oleh Mikage dan Pom. Lalu tak lama, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Hayato, bersama dengan nanakinya, yang tak disangka sekarang malah menjadi teman Hayato, dan anehnya sekarang juga bisa dilihat oleh Mitsuhu dan yang lainnya. Selain itu, berdasarkan kasus sang superbeast dan Hayato, maka dapat disimpulkan, bahwa penyebab nanaki bisa dilihat semua orang adalah, karena sang pemilik nanaki sudah menjalin pertemanan dengan nanakinya. Kemudian cerita berlanjut, dengan Hayato yang tak disangka langsung berniat menghabisi Mitsuhu dan yang lainnya, memakai nanakinya. Sampai Mitsuhu dan Masaki, akhirnya ditangkap nanaki Hayato. Saat tertangkap, Mitsuhu dan yang lainnya dikejutkan dengan nanaki Mitsuhu, namun kelihatannya, bukan nanaki Mitsuhu yang dulu, yang ternyata lagi dikorong oleh Hayato. Selain itu, Mitsuhu pun berupaya membojok Hayato, dan bojokan Mitsuhu pun, akhirnya berhasil membuat dia, Masaki dan nanakinya bebas, serta langsung menghilang, dari sekapan nanaki Hayato. Hingga di saat Hayato sudah mulai tenang, tiba-tiba Koharo mendidak datang, serta langsung memanas-manasih Hayato, sehingga bikin Hayato kebingungan, plus membuat nanakinya jadi di luar kendali. Dan karena semua hal tadi, Mitsuhu dengan dibantu oleh Masaki, langsung berusaha menyelamatkan Hayato. Yang anehnya, sekarang malah dikejar oleh nanakinya, dan buntut kejar-kejaran ini, diakhiri dengan Hayato memilih bersatu dengan nanakinya. Dan berkat hal tersebut juga, Hayato pun pada akhirnya, berhasil keluar dari desa nanakimura. Lalu cerita berlanjut, dengan Mitsuhu dan yang lainnya yang kali ini, kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah Reiji, yang langsung berinteraksi dengan mereka, dan kedatangan Reiji pun langsung direspon Masaki yang langsung memeluk Reiji, serta Reiji yang langsung menjelaskan sama Masaki, mengenai dirinya, yang sebenarnya adalah nanaki dari Masaki. Dan penjelasan Reiji pun, langsung direspon sedih oleh Masaki, sampai karena tak kuat menahan kesedihannya, dia pun langsung bergerak pergi dari sini. Mengatahui kelakuan Masaki, Reiji pun langsung meminta kepada Mitsuhu agar menjaga Masaki, sebab dia sekarang harus membantu rekan Mitsuhu agar bisa keluar dari desa ini. Lalu setelah itu, Mitsuhu pun langsung memilih mengajar Masaki, dengan sambil memikirkan nanakinya yang dulu. Apakah baik-baik saja? Karena di akhir pertemuan yang dulu, Maki miliknya kelihatannya juga sudah mau menjalin pertemanan dengan dirinya. Sampai langkah Masaki, akhirnya terhenti karena melihat sebuah nanaki lucu dan sangat baik, yang usut punya usut, ternyata adalah nanaki milik Mitsuhu. Kemudian setelah itu, dengan ditemani nanaki Mitsuhu kedua sejuli ini pun, langsung teribat pembicaraan. Sampai Mitsuhu dapat penjelasan mengandai Masaki, yang sebenarnya sudah tahu kalau Reiji adalah nanaki, serta mengandai dirinya, yang sengaja meneliti desa nanakimura, serta datang ke desa nanakimura, guna bertemu dengan Reiji, yang sebelumnya cuma teman hayalannya, agar bisa bertemu di dunia nyata. Yang dimana pembicaraan ini pun, akhirnya ditutup dengan Masaki yang akhirnya keluar dari desa nanakimura, karena dia pun, ujung-ujungan memilih bersatu dengan Reiji. Selain itu, Mitsuhu memilih bersatu dengan nanaki barunya, serta keluar dari desa nanakimura. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berganti, dan sekarang Mitsuhu pun lagi berada di dalam bis. Sang supir bis, bersama dengan Masaki, Hayato, Mai, Mai, Mikage, Pom, dan beberapa rakan Mitsuhu, yang memilih keluar dari desa nanakimura. Dikarenakan faktanya, tidak semua rakan Mitsuhu bersedia keluar dari desa nanakimura, karena berkat bantuan Reiji, Palkana bersama dengan Koharu, Laiyen, dan enam orang lainnya, akhirnya memilih tetap tinggal di desa nanakimura, dan dapat disimpulkan, maka semuanya juga berakhir dengan ending bahagia. Karena Mitsuhu dan rumpungan yang baru ini pun, akhirnya bisa pulang ke tempat asal, lalu setelah itu ceritanya pun selesai. Terima kasih telah menonton!